Anggota gangster All-Star mengakui salah sasaran saat membacok mahasiswa Udinus Muhammad Tirzan Nugroho di depan SPBU Jalan Kelutraya, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Dalam kasus ini, Rico Sandova merupakan pelaku utama. Kejadian bermula ketika ia bersama dua temannya yakni Raden Riki Putra Perdana dan Bagas Rizky Pramudia mendapat tantangan dari kelompok gangster Whistle duel tiga orang lawan tiga orang. Hal itu ia sampaikan saat dihadirkan di konferensi pers di Polresta, Besemarang, Kamis 19 September 2024. Namun sesampainya di lokasi bertemu, menurutnya gangster Whistle tidak ada. Kemudian dirinya bersama rombongan memutuskan pulang ke Gunung Pati. Namun di tengah perjalanan, kelompoknya bertemu rombongan gangster Whistle di sampangan. Dia akhirnya memberanikan diri melawan Whistle yang telah mengejar kelompoknya. Namun ketika akan melakukan perlawanan, malah nyaris tertabrak oleh korban yang melaju searah dengan Whistle. Korban terjatuh, Rico tetap mengejar rombongan Whistle sendirian. Riki mengaku tidak membacok korban sama sekali. Dirinya hanya membacok teman korban yang saat itu sedang dibonceng. Teman korban pun terkena sabetan di lengan kiri. Dia mengaku tidak minum alkohol saat menerima tantangan dari kelompok Whistle. Namun kedua temannya itu minum ciu sebelum berangkat. Ia mengatakan tidak mengetahui korban meninggal dunia atas perbuatan yang dilakukannya. Meski demikian dirinya tidak bisa menjawab saat ditanya korban meninggal dunia. Sementara itu Bagas Riki Pramudia menerangkan membacok korban sebanyak tiga kali di punggung, pinggang, dan kaki. Setelah itu dia bersama temannya, Raden Riki Putra Perdana, pelarikan diri dan lanjut mengejar Whistle. Bagas mengaku tidak mengetahui korban bukan merupakan kelompok Whistle. Sebab korban bersama temannya melaju berbarengan dengan kelompok Whistle. Setelah melakukan pembacokan, Bagas langsung melarikan diri ke Subang untuk menghindari kejaran polisi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!